Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali kita pagi hari ini bertemu kembali di program talkshow Tanah Laut menyapa yang kali ini kita hadirkan narasumber dari DPM PTSP Kabupaten Tanah Laut panjang sekali jadi kita singkat saja ya Pak ya ya sudah berhadir Alhamdulillah hari ini ada Bapak Kepala DPM PTSP Kabupaten Tanah Laut Bapak Dr. Ros Joko Uri Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam iya sehat ya Pak ya semangat Pak ya Alhamdulillah iya dingin-dingin nih Pak Hujan Pak dan juga ada Bapak Haji Surian C.S.S.O. sebelumnya Kepala Bidang PNP Jasa Usaha Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum iya diteketin aja mikrofonnya Pak ya Waalaikumsalam dan juga ada Ibu Danita PSTP MSI beliau Kepala Bidang Data Informasi dan Pengaduan Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam iya dan juga ada Bapak Hamid Arief IMD ya beliau juga menemani di pagi hari ini ya Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam iya penuh membangkajutan iya jauh banget gitu enggak pembungasnya iya sih ya kereka-kerekaan Tunggung FM kita informasikan bahwa ada bisa bergabung sama kami di 08115012304 dan juga kita informasikan kita live streaming juga di tvpm.hotkab.goroid dan juga di channel Youtube kita di LPPL Radio Tuntung Pandang FM dan juga di live Instagram kita di ad radio Tuntung Pandang FM baik seperti biasa kita tidak sendiri ditemani oleh HS Maunana iya silahkan Bapak iya kesempatan pertama silahkan dulu kepala jinas menyampaikan bermula ada hal-hal yang perlu sebagai pembuka di acara talk show kita pada pagi hari ini ya silahkan Pak baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan pendendungannya sampai saat ini dan menungguan seterusnya lah dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman-teman dari Tuntung Pandang FM dan kalau dipanggil Kak Sayuti aja lah Kak Sayuti terima kasih banyak menemani kami pada hari ini dan kami pada kesempatan ini hadir dengan Bu Danita, Pak Haji Isur dan Pak Hamid Arief jadi beberapa waktu terakhir ini kami informasikan bahwa di BMPTFP sudah melakukan pelayanan langsung dengan pola jemput bola jadi teman-teman di bidang sudah turun ke kecamatan-kecamatan untuk memberikan pelayanan di bidang perizinan maupun non-perizinan di Kabupaten Tanah ini dan maka tentunya kita akan membuka akses kepada para pelaku usaha agar mereka bisa mengoptimalkan usahanya lewat perizinan yang sudah mereka dapatkan dan salah satunya adalah untuk memberikan legalitas karena ya kalau mereka sudah punya legalitas usaha kan Insya Allah usahanya bisa tenang nantinya kadang-kadang di buru-buru di buru-buru orang seperti itulah seperti itu jadi selama ini akses perizinan ini banyak hal yang dimanfaatkan baik untuk usaha maupun juga untuk akses kredit diperbankan nanti tentunya teman-teman akan bisa memberikan tambahan penjelasan jadi DPM PTSP selama ini kepanjangannya adalah dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ini kita memang diberi tugas dan pokok dan fungsi diambil kebijakan mulai perencanaan pelaksanaan evaluasi untuk kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sampai saat ini berdasarkan jumlah izin yang sudah didelegasikan di DPM PTSP itu 125 jenis dan ini 125 jenis itu turunannya banyak kayak kayuti jadi kalau 125 jenis itu kalau dengan turunannya bisa mendua ratusan budaya lebih jadi seperti di sektor kesehatan itu perizinan di bidang sektor kesehatan tapi izin dokter izin perawat izin bidan kan banyak tapi Alhamdulillah selama ini sudah kita lakukan pelayanan semaksimal mungkin dan kami teman-teman di DPM PTSP sudah berkomitmen untuk memberikan yang terbaiklah kepada para pemohon dan ulum pun sangat memberikan apresiasi Pak Haji Isur dan teman-teman di bidang yang lain jadi yang dulu sempat ada misinformasi juga dengan teman-teman di bidang kesehatan tapi setelah semuanya kita jelaskan Alhamdulillah mereka mengerti bahkan mereka bersyukur dengan pelayanan kita polanya kita sudah sudah apa pelayanan online dan juga tanda tangan juga elektronik jadi sehingga tidak perlu bertatap muka kita sudah selesai dokumennya selama pesan tertentu lengkap dan Alhamdulillah teman-teman di bidang yang lain juga berpartisipasi nah kita ini kayuti setiap tahun itu banyak sekali evaluasi baik dilakukan mainpahan maupun kemendagri Ombudsman juga Bu Danita ya banyak-banyak lembaga yang melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah salah satunya DPM PTSP melalui izin dan non-perizinan nah makanya setiap tahun ulum bersyukur teman-teman di DPM PTSP punya tetap kreasi berinovasi untuk terus mengembangkan lah dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat ini dan nanti yang sudah kita laksan adalah sistem pelayanan keliling dan nanti mungkin Bu Danita dan Pak Jisur bisa menambahkan nah kemudian juga dari pemerintah pusat sebenarnya sudah ada program OSS jadi online single submission tuh perizinan terintegrasi secara nasional rencananya Juli ini udah efektif tapi tertunda lagi Pak Arief ya jadi karena kendalanya dengan sistem ini kan kalau melingkup se-Indonesia bukan banyak-banyak beratnya itu makanya yang rencana Juli masih tertunda lagi belum berlaksanakan nah mungkin itu gambaran yang yang apa ingin kami sampaikan jadi silahkan Anda berimportasi di Kabupaten Tanah Laut dan kami siap untuk memberikan dukungan di sektor bidang perizinannya jadi seperti itu sementara gambarannya di lalu teman-teman selama ini barangkali di ah dan berikan perizinan Alhamdulillah dalam pelayanan kita tidak terlalu banyak sih bahkan kita punya seksi dulu ada seksi pengaduan walaupun sekarang sudah dihapus alhamdulillah tidak ada pengaduan barangkali ya tujuh esolon empat itu dihapus di TVPTSP dan kami yang pertama SKP yang pertama tapi ya berkat semangat kawan-kawan walaupun berat tapi tetap kita jalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya dan pengaduan juga ada tapi Insya Alhamdulillah sudah bisa-bisa kita tindak lanjutin untuk penyelesaiannya makanya tapi terima kasih teman-teman di Kominfo yang sudah mendukung untuk servernya karena kami kan tanda tangan sudah elektronik nah kadang-kadang kalau misalnya pas lagi lelet kasihan juga kami senang orang menunggu tapi ini akhir-akhir ini saya merasa sudah lancar semua jadi apabila dokumen sudah masuk ke kami di kepala dinas dan kami tinggal menandatangani Alhamdulillah dengan adanya kehadiran teman-teman di Kominfo banyak mendukung untuk tugas-tugas di TVPTSP seperti itu kemudian ini kan semua SKPD kan sudah masuk ya untuk perizinan yang ditarangkan di mereka diserahkan kepada di PMP TVP kemudian masih adakah untuk tanah laut yang belum masuk ada masih ada ya ada tapi sebenarnya ini mudah-mudahanlah secepatnya bisa kita gabung ya gabungkan jadi di dulu kalau dulu polanya Pak Anoka Syed Kayuti ini masih di pelimpuhan memenang ya ya itu tanda tangan lu ini masih asas nama atau namu berarti kepala di pemerintah sekarang dengan pola pendelegasian itu langsung atau nomi sudah tanam berada jadi anak Pak Bupati sudah mendelegasikan jadi semua dokumen perizinan maupun non-perizinan ditandatangin langsung oleh kepala di pemerintah ada beberapa mungkin karena masih pertimbangan teknis lah dan kita memaklumi dan mudah-mudahan secepatnya karena hasil kursus SKPK ini kadang beli lagi ada izin-izin yang di SKPD harus satu ini ya satu sentral jadi mungkin latar belakang mereka tuh ibarat memantau banyak kan lebih fokus kalau satu betul-betul makanya kami ini termasuk SKPD cantik yang di SKPD genit ya yang melingkup semua tugas-tugas di SKPD lain jadi nah KPK kan kadang ngali-ngali lagi ingat langsung datang-langsung datang aja melihat mu ini kalau ada papa berarti di sini ini nah kalau terponcet SKPD kan mereka agak sudah mau ya ombudsman juga datang ya seperti itu nah apa kita kemarin kolon buka aja ada surat dari ombudsman untuk minta penyelesaian tapi ini masih dalam proses ya ya memang kita kadang-kadang di DPM PTSP ini pinginnya sih mengakomodir semua permohonan tapi karena tidak sesuai dengan regulasi tidak sesuai dengan kentut aturan tak saya kita sampaikan apa adanya jadi ada permohonan IMB yang belum kita bisa terbitkan IMB nya karena pertimbangannya secara aturan tidak boleh dan mereka sudah lapor komposman dan sudah kita sampaikan juga nampak bukati dan kita sudah koordinasi rapat koordinasi dengan tim yang terkait dan apa ah rekomendasinya kita bertahan dan iya iya kalau kita mengizinkan berarti kan kita sendiri yang banyak aturan kita susun tinggal memohon anulah mohon Iya kita ketemu kita nih oleh pelayanan keliling DPM PTSP jadi alasan dari inovasi pelayanan keliling ini Pak alasannya latar belakangnya belakangnya latar belakang Oke jadi kita akan selalu berupayalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik nah jadi kadangkala masyarakat itu kan tidak semuanya cepat mengakses ke DPM PTSP makanya kita terima kasih Bu Danita yang sudah menyiapkan paket ini jadi kita jemput bola ke kecamatan supaya yang pindah ngalih ke kabupaten bisa teparah ke kecamatan dan nanti secara teknis selama beberapa waktu terakhir melayan ini mungkin Bu Danita nanti bisa lebih menjelaskan iya 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 ya Bekara Kedengar Anda masih bisa bergambung bersama kami di 0811-501-2304 mungkin ada yang ditanyakan tentang perizinan-perizinan ini ya berhubungan kita ada DPM PTSP hari dan untuk mungkin untuk Ibu Danita ya dalam inovasi pelayanan keliling ini Bu selama yang sudah dilakukan bagaimana antusias masyarakat nih Bu karena memang ini sebuah kemudahan yang berikan kemudahan kepada masyarakat Jadi untuk pelayanan keliling ini kami sangat bersyukur sekali karena dari tiga kecamatan untuk sementara ini kita yang sudah laksanakan dua kecamatan itu animo masyarakat sangat besar mungkin ini juga dengan dari pihak kecamatan menyampaikan melalui medsos jadi apa keinginan tahun mereka akan bersyaratan perizinan dan untuk mengungkapi perizinan mereka juga sangat kecamatan antusias jadi khususnya kemarin di Kecamatan Tafi Gisung dan terakhir di Kecamatan penyipatan itu lumayan untuk pemohon dari masyarakat itu lumayan besar lagi jadi kita belum ini belum selesai aja kita sudah siap-siap sudah ada nomornya jadi kami sangat senang sekali karena dari masyarakat sudah sangat sadar sekali untuk memenuhi persyaratan perizinan yang dominan apa sih kecamatan kedua tadi yang dominan perizinan yang dimohon mereka jadi kalau untuk perizinan dari Kecamatan Tegisung itu lebih banyak perizinan untuk industri rumah tangga untuk IPRT nya nah kalau kalau dari penyipatan sendiri itu kemarin kita sampai kehabisan belangkuk untuk permohonan IMB jadi lebih lebih dominan untuk kandang ayam dan ini IMB walet Oh iya 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 tergantung ini dikandung wilayah kecamatannya iya 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 silahkan barangkali Pak Surah jangan diingin disampaikan ya Pak dari bidang jasa usaha ya terima kasih dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan dan disampai nyambung saja nih Pak pertama kami sampaikan terima kasih atas koordinasi yang baik selama ini dengan dintas sektor baik itu Dek dari Kelurahan kecamatan dan SKPD terkait lainnya saya ingin nyambung aja tadi apa yang disampaikan ke Ibu dan Bapak Kadis tadi bahwasannya kita di tahun tahun di 2021 ini mengadakan pelayanan keliling dalam rangka ini percepatan layar bola waktu memudahkan masyarakat hemat waktu hemat biaya dan gratis dan selain pada itu juga kita dalam rangka penyebaran informasi apa sih DPM PT SIP kadang orang tahu Pak Dinas penanaman modal dikira orang Pak eh dikira anak witang duit hahaha atau orang mudahkan DPM PT SIP dimana itu tapi sebut aja perizinan pasti orang orang tahu iya karena mulai KP2T BP2T ya Pak Joko dengan ibu-ibu dan itu barangkali atau Pak Arief udah lama di situ artinya tiga kali perubahan walau terakhir tahun 2017 kemudian satu atap satu pintu kemudian terkait masalah pelayanan keliling ini tadi disampaikan banyak EPRT ijen berdikul rumah tangga itu terkait masalah produksi makanan seperti krupuk kuliner jadi jadi itu yang kemudian ada tadi MB kemudian ada sudah keterangan berusaha kami juga selain itu kami juga bekerjasama dengan puskesmas jadi satu kali berangkat itu pak kami bisa langsung ke puskesmas karena kaitannya daerah pantai Takisong atau pantai Batakan itu kan kerajinannya makanan jadi yang itu kita karena ini kaitannya dengan puskesmas, jadi puskesmas itu nanti yang bisa mendata dimana sih ada UMKM jadi kita tolong data data dan sebagainya karena menurut informasi kawan-kawan yang ada di dinas kesehatan terkait masalah ini ini biaya, segala biaya ini karena ada covid ini pak, jadi anggaran itu terpotong, jadi saat ini kita kita minta informasi dari kecamatan, mana-mana ada produksi atau IPRT yang belum berijin tolong kemudian kita juga berkoordinasi dengan dinas koperasi dan usaha kecil dan perdagangan di bidang di bidang UMKM kita kita ajak bersama-sama gimana IPRT yang ada di kenyambatan di wilayah Kabupaten Tanah Agar semuanya bersertifikat karena untuk mendapatkan IPRT adalah harus melalui sosialisasi atau pelatihan yang diadakan dinas kesehatan dan BIPOM Provinsi Kalimantan Selatan kemudian ada tinjau lapangan terkait masalah layak sertifikat segi ini pak jadi bagi ibu bapak atau ibu yang mempunyai kegiatan yang terkait masalah makanan dan minuman itu dalam kesempatan ini kami kami ajak ayo ke PTSP atau ke dinas kesehatan atau ke puskesmas daftarkan nama atau perusahaan yang belum terdaftar karena ini nanti secara berkala digunjungi oleh kelihatan ya iya artinya sehingga dia ini memang benar-benar usahanya memang jadi legal legal dan halal iya nah syukur-syukur nanti kan dapat ada sertifikat halal kita usahakan sampai ke situ juga pak sehingga berefeksi orangnya dipercaya bahwa ini sudah melalui baik higienisnya sanitasinya kemudian kehalalanan kode perizinannya sehingga berefek bahwa hanya bisa meningkatkan kesejaratan ujung-ujung seperti itu pak kemudian ini mohon maaf ya ini maraknya kan air-air minum isi ulang ini apakah mereka sudah berizin nah ini salah satunya pak jadi istilahnya depot air minum isi ulang ya damio istilahnya jadi depot air minum isi ulang itu haruskan salah satunya itu harus memenuhi persyaratan layak higienis jadi tidak serta-merta membuka ada peralatan langsung ngocor langsung jual tidak ada tidak bisa makanya kita ada izin berusaha lihat kita lihat kita tidak setermata kita mengeluarkan ini harus ada harus ada sudah disurpai belum dari dinas kesehatan kemudian peralatannya seperti apa itu dinas kesehatan kemudian sudah gak ikut pelatihan yang diadakan dinas kesehatan kemudian alat-alat yang dipakai itu menyusahatnya tidak layaknya jadi kita sebagai penerima rekomendasi adalah istilahnya apa istilahnya rekomendasi dari tipe teknis berdasarkan rekomendasi teknis baru kita keluarkan pun kalau kita ragu-ragu kita bisa tunjau lapangan juga ini benar atau tidak ini posisinya benar Pak jangan-jangan sampai ini belum ada jadi kita harus kontrol lapangan juga dengan dinas terkait si dinas dengan itu dengan pom-pom ini juga ada berikin gak nah itu itu di luar ada pengaturan itu ya silahkan pom ini silahkan Pak Andi Arif ini apa namanya Hamid Arif Amid Arif Aftol Kawakan silahkan barangkali disampaikan beliau ini adminnya OSS Pak oh iya 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 enggak Pak iya terima kasih sedikit 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 menambahkan untuk perizinan OSS yang terintegrasi perizinan yang terintegrasi jadi OSS ini sebetulnya berlaku dari tahun 2018 dengan PP PP no.24 tahun 2018 tentang perizinan interintegrasi secara elektronik tapi untuk efektifnya kemarin karena sistemnya masih ada beberapa perbaikan jadi pihak pusat masih belum menekankan kepada pengusaha untuk membuat perizinan OSS oh iya 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 pada awal tahun 2020 itu sudah ditekankan untuk melakukan perizinan secara OSS tapi untuk nomor induk perusaha aja Pak Bu jadi untuk ingin usaha itu masih belum ditekankan juga karena sistemnya masih belum masih belum apa belum 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 lengkap lah di tahun 2021 ini dengan PP nomor 5 tahun 2001 itu sudah berubah lagi ke sistem RBA maksudnya sistem RBA ini laku usaha akan di klasifikasi perizinan yang berbasis risiko Pak ada risiko rendah risiko sedang menengah dan besar jadi untuk perizinan OSS ini di PMP PTSP selama ini telah melakukan kepada pengusaha untuk melakukan pendaftaran secara OSS pada tahun ini awal tahun 2021 ini kita sudah tidak lagi menerbitkan izin usaha atau SIUP SIUP daerah dan TDP karena Pemerintah Pusat sudah menekankan untuk masing-masing daerah untuk menerapkan sistem OSS ini Pak jadi awal bulan kemarin kita sudah tidak menerbitkan lagi untuk SIUP TDP jadi harus melakukan sistem OSS ini penting juga untuk kepada perbankan atau lembaga-lembaga lain bahwa untuk SIUP TDP itu sudah tidak ada lagi jadi yang berlaku sekarang jadi tidak diberikan persyaratan lagi sekarang ini beri ini usaha itu harus melalui OSS karena ada beberapa pembangkan yang masih mensyaratkan SIUP TDP sebenarnya SIUP TDP sudah kami tidak diberlakukan lagi jadi sekarang harus melakukan SIUP TDP secara OSS untuk SIUP TDP OSS ini Pak pemohon melakukan pendapatan sendiri ini usaha mereka melalui pihak pesorangan CP atau PT badan usaha tapi mereka tidak bisa mengaktifkan Pak yang mengaktifkan tetap DPM PTSP jadi mereka bisa saja membuat usaha industri usaha misalnya pembuangan limbah tapi ijin mereka itu belum berhak efektif jadi mereka belum berhak lagi untuk melakukan kegiatan itu sebelum melakukan pembenuhan komitmen di DPM PTSP dan Kepala PTSP akan melakukan persetujuan pembenuhan komitmen untuk mektifkan itu Pak untuk di sistem RBI ini sebenarnya belum belum diberlakukan sebenarnya sudah diberlakukan tapi belum jalan nah ini sistemnya gini Pak jadi pemohon mendapatkan izin itu nanti melibatkan tim teknis Pak tim teknis SKPD jadi tim SKPD itu diberikan user juga oleh BKM Pusat mereka itu akan memprefikasi permohonan pelaku usaha kalau sudah memenuhi komitmen akan mereka teruskan ke PTSP PTSP sebagai lembaga dari pemerintah itu akan melakukan pengaktifan Pak setelah Dinas Teknis menciptujui berikan rekomendasi kalau OSS yang dulu Pak itu Dinas Teknis tidak diibatkan langsung ke PTSP PTSP bisa mengaktifkan tapi sekarang PTSP tidak bisa mengaktifkan sebelum ini terkait naik kan iya 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 sekalian lagi kita informasikan kita masih bersama di PTSP dan juga anda bisa bergabung di 08 1150 12304 dia ada whatsapp ya pertanyaan dari Mirna di Pelehari lu tadi mendengar perizinan non-perizinan apa yang dimaksud perizinan non-perizinan itu Pak nah jadi mungkin bisa disiapkan terima kasih mungkin saya antar dululah penjelasannya teman-teman bisa menambahkan jadi ini memang kurang banyak disosialisasikan Pak AKIT karena selama ini orang beranggapan hanya izin padahal dokumen yang diperlukan masyarakat itu bukan hanya sekedar izin tapi ada juga yang namanya rekomendasi surat keterangan tanda daftar itu kan non-perizinan nah jadi di setiap bidang kami ini ada yang yang kami terbitkan itu bukan perizinan tapi non-perizinan bahkan dulu yang sempat diterbitkan daerah adalah izin lokasi sekarang dengan pola OSF bukan izin lokasi lagi tapi namanya persetujuan izin lokasi dan itu termasuk jenis non-perizinan karena persetujuan saja izin lokasi yang menerbitkan adalah pemerintah pusat makanya itu yang dimaksud jadi kalau kayak izin praktek dokter kemudian izin perawat itu izin kemudian izin lingkungan itu izin apa dan izin-izin lain yang memang di depannya itu tertulis kata izin itu izin termasuk kategori perizinan yang non-perizinan ini yang bukan izin jadi contoh saja langsung contoh saja surat keterangan rekomendasi kemudian tanda daftar dan apa yang si jenis itu surat apa surat layak apa untuk yang kapal itu nah itu kan itu kan termasuk pokoknya tidak tertulis izin berarti non-perizinan tapi itu sama fungsinya untuk memberikan legalitas seseorang dalam kegiatan kenyamanan berusaha mau menambahkan siapa sebentar kita beri dulu kita ada ada penelpon yang masuk halo assalamualaikum halo assalamualaikum dengan siapa dimana nih assalamualaikum 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 ini dimana ya itu aja ulangi ulangi pengurangi pengurangi pengjar ulangi anjar anu yang pelayanan itu pelayanan keliling maksudnya tadi pelayanan keliling tuh lawan lokasinya bila di kintap tuh dimana kintap kintap belum masuk itu belum ya minggu itu aja gitu terima kasih lah ading lah ya assalamualaikum ya ada kintap yang bergabung disini jadi kapan katanya pabila ke kintap di pmptsp nih dihadangi jadi untuk karena kita ini masih pelayanan baru jadi masih baru 3 kecamatan kita datangi jadi rencananya kecamatan kintap itu masuk di bulan Juli jadi di bulan Juli itu rencananya kita ada 4 kecamatan jadi minggu depan itu hari Rabu tanggal 7 Juli itu kita kebetulan ada di kecamatan iya ada lokasinya ada di kantor kecamatan kantor kecamatan sementara sebenarnya kita ini Pak mobile jadi seharusnya kan ada mobil pelayanan sehubungan dengan kurangnya seharusnya yang ada jadi kita memakai fasilitas dari kecamatan kecamatan mobil pelayanan keliling mudahan Pak Bupati mendengar mobil keliling ini mobil yang profesional untuk pelayanan keliling iya dilihat kemarin informasinya juga ada mobil inovasi mereka mobil keliling di pulau Jawa jadi bisa menyasar pasar menyasar di fasilitas umum masyarakat lainnya iya harapan seperti itu amin makanya karena perbatasan mobil ini jadi kita sementara lokasinya di kecamatan di dulu iya sangat baik kalau punya mobil sendiri ya langsung menyasah pasar langsung jemput bola betul ya ya di kitab ya sudah terjawab nanti bulan Juli Minggu tangga 7 ini 7 ini 7 Juli jadi insyaallah nanti kita 7 Juli ke sana di kecamatan ya ya harga dengar kita masih menunggu penggabungan Anda di 0811 501 2366 kita berkesebentar di tetap bersama kami di 102.3 MHz ya harga dengar kita kembali di program Talk Show Tanah Laut Menyapa Pagi hari ini bersama DPM PTSP ya terkai perizinan perizinan dan non perizinan dan juga ada WA yang masuk kembali disini informasinya kalaupun apa kriterianya untuk membuat kandang ayam izinnya untuk membuat kandang ayam persyaratannya jadi kriterianya mungkin dengan bagian lingkungan hidup atau bagaimana silahkan Pak 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 Aji Sur bidangnya menangan iya tapi Pak Rudi diserang halang terima kasih karena kalian akan saya sampaikan nanti Pak Kadis menyalahkan untuk menambahkan terkait masalah persyaratan pembuatan kandang ayam itu ada perbuknya lupa saya nomornya tahun 2019 bahwa kandang ayam itu satu dulu jarak kandang ayam dengan perumahan itu minimal 500 meter 500 meter kemudian ada surat tidak keberatan sebelah menyebelah sebelah menyebelah tetangga tetangga itu kiri kanan buka belakang kemudian ada pengantar dari desa dan kecamatan selalu ada rekomendasi dan rekomendasi lingkungan kemudian ada ada izin baik itu mungkin barangkali SPPL atau memang kalau sesuai dengan luasannya bisa sampai UKR kemudian yang terakhir adalah selain persyaratan seperti nanti ada NIV kemudian ada KTP ada NPP jelas ya samping itu ada rekomendasi dari dinas peternakan kita di PTSP adalah eksekusi administrasi kalau memang itu memenuhi syarat kita teruskan tapi kalau tidak memenuhi syarat rekomendasi tidak sesuai dengan atau tidak sesuai dengan peruntukannya dengan tata ruang daerah berarti tidak otomatis diberikan jadi kira barangkali itu saya menambahkan sedikit jadi kita sangat memberikan apresiasi kepada warga tanah laut yang ingin berusaha tapi tentunya juga kita ingin jangan jadi masalah karena di lapangan karena apa yang namanya usaha kandang ayam ini kan berimplikasi untuk lingkungan bisa aromanya makanya untuk lebih nyamannya kami silahkan datang ke DPM PTSP untuk berkonsultasi jadi untuk izin usaha peternakan kita terbitkan izin usaha peternakan walaupun ini memang ada regulasi terbaru dari pemerintah daerah memang sejak bulan Mei yang lalu untuk wilayah tambang ulang dan batin-batin ini masih di moratorium dalam artian untuk sektor peternakan belum di 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 perkenankan karena masih mengkaji secara tata ruang dan memang maksud pemerintah daerah itu agar kiranya perkembangan wilayah di tanah laut ini dari sebelah kecamatan itu bisa merata jadi kayuti kita sedih juga selama ini kan kalau orang berusaha industri ini banyak di daerah batipati tambang ulang sana sementara takisong penyipatan itu masih kurang jadi maksud pemerintah daerah ini kalau anak berusaha coba pang buka di penyipatan di takisong agar menyebar supaya pelihar ini berkembang jangan hanya fokus satu kecamatan ini dampaknya seperti ini jadi sekarang yang kita lihat bahwa para pelaku usaha yang dibati-bati itu mulai dari pekerjanya sampai direksinya ini akses belanjanya namun keadaan kebanja baru kebanja dekat dengan banyak lalu kasihan kita di pelihari kan pelihari kan lalu lambat berkembangnya nah tapi kalau misalnya ada usaha di takisong di panjipatan daerah jorong ya mau kan belanja di pelihari kalau kebanja baru kan jauh itu tentu tidak efisien nah makanya pemerintah daerah membeli kebijakan seperti itu agar kiranya ke depannya nanti bisa merata kegiatan pengembangan wilayah ini baik itu dari segi industri maupun usaha yang lainnya tapi ya kita lihat juga lah pemerintah daerah tentunya tidak tidak kaku itu lah artinya tidak berulang banyak itu ada tatak batang kita lihat kita existing di lapangan bagaimana dan kalau misalnya memang memang memungkinkan masih ada kesempatan pasti akan kami kodisain dengan pimpinan daerah selaku penerbit kebijakan nah itu seperti itu jadi nanti yang berkaitan dengan kandang ayam ini kan IMB juga ada tapi sebaiknya diurus dulu izin usaha izin usaha peternakannya dengan di bidang jasa usaha nanti kalau dulu itu kan ada konsep-konsep ini daerah industri daerah perkebunan daerah pertambangan ya kan dari sekarang ini masih berlaku tapi kata Pak Bupati tadi ya mbak tidak tidak kaku ya harus dibati-bati misalnya coba menyebar ke kecepatan lain supaya terbagi untuk penyerapa tenaga kerja makanya itu ada surat edaran pagi surya surat edaran yang sementara ini kita pending dulu lah kalau ada yang izin dibati-bati maupun tambang tapi saat ini memang teman-teman di dinas PUPRP lagi menyusun RDTN artinya menyusun tata ruang wilayah nah nanti akan tentunya disitu akan lebih dikaji secara komprensif dan ini kan tinjauannya sampai beberapa puluh tahun ke depan jadi nanti kalau kita sudah punya RTR apa RTRW tata ruang tata ruang dan tata wilayah RTRW ini itu tentu akan terlihat semua nah itu dan konsekuensinya tata ruang ini konsekuensinya hukum itu kita selalu pemerintah daerah sudah menetapkan tata ruangnya di setuju provinsi di setuju pusat kalau kita melanggar kita kena kena sanksi bidana mungkin masyarakat yang ditambah ulang di Serang Halang itu silahkan kalau misalnya ingin lebih jatuh lagi datang aja selamat konsultasi silahkan silahkan dan jika ada pertanyaan lagi Pak dari Rini di Pelayahari ingin menanyakan jika ingin mengajukan izin usaha pertama kali persyaratannya apa saja yang harus disiapkan kebetulan usaha saya adalah pengolahan makanan terima kasih Bapak mungkin Pak Aji Sur bisa ramai hari ini di masyarakat tidak hanya menangin Pak Aji Sur terima kasih Rini di Pelayahari untuk saudara Rini untuk izin usaha berupa makanan mengolahan makanan jadi pertama dulu Mbak Rini bisa aja langsung ke PTSP barangkali Mbak Rini saat ini belum mempunyai sertifikat jadi kita akan dulu ikut dulu latihan penyuluhan makanan dan minuman setelah itu dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dia itu setiap minggu atau setiap bulan informasi ini sebenarnya barangkali di awal-awal bulan ini karena setiap pelaku usaha ini kita harapkan harus mempunyai izin usaha seperti jasa boga tadi kemudian IPRT jadi itu harus dilengkapi dulu jadi nanti harus disurvey juga rumahnya tempat usahanya dimana alat-alatnya lingkungan yang menunggu apa tapi datang aja dulu ke Dinas Kesehatan atau laporkan ke Puskesmas nama alamat dan tinggal nomor HP nanti insyaallah dimasukkan ke grupnya di Dinas Kesehatan karena anggarannya terbatas ini barangkali bisa 40 atau 50 yang akan dilaksanakan biasanya ini terus-terusan ada terusnya karena keterbatasan dana sehingga ini siapa cepat dapat mudah-mudahan ini bisa terakomodir semua harapan kita kemudian terkait apa-apa aja yang harus di penuhi dipenuhi termasalah izin usahanya jelas harus ada punya NPWP ada punya KTP KTP kemudian ada surat pengantar dari Desa Takulurahan yang tidak kalah pentingnya tadi yang disampaikan oleh Pak Arief tadi harus izin usahanya sampai NIB karena ini resikonya resiko rendah Pak Arief saya sampai NIB kemudian langsung berlaku efektif karena disampaikan tadi kan OSS jadi istilah siup surat izin usaha perdagangan atau TDP sudah tidak ada lagi karena NIB sudah jadi TDP siup surat izin usaha sekarang menjadi jadi izin berusaha jadi bisa kalau istilahnya kalau tidak jelas terkait apa yang kami sampaikan baik itu izin usaha yang lainnya bisa ke tempat kita karena bagian informasi ada kalaupun tidak jelas yuk kita urung-rumput sama-sama untuk bagaimana perizinan bisa bisa cepat bisa tepat cepat karena kaitan masalah EPRT tadi kita terus melakukan koordinasi koordinasi dengan Dinas Kesehatan sehingga pelaku usaha benar-benar bisa terayomi dan bisa legal dan berusaha di tanah laut terakhir dari masyarakat pertanyaan terakhir kita bacakan ada Risma ditampang dalam pelayanan keliling nanti apakah ada perbedaan dengan pelayanan jika datang langsung ke kantor apakah ada bedanya pengetah terakhir jadi pelayanan keliling sebenarnya cuman pindah tempat aja tetap itu untuk petugas front office kita kan ada empat orang jadi dua orang di kantor dua orang kita bawa untuk keliling jadi untuk perlakuannya tetap sama tempat yang berbeda kalaupun nanti disitu tidak bisa dipenuhi pemohon bisa melakukan konsultasi mengenai persyaratan apa yang harus jadi datang itu tidak mesti harus lengkap permohonan bisa ditanyakan apa yang harus dilengkapi begitu iya jadi mungkin awal dulu dikelilingi ini di kantor ya waktu setelah ini ada semacam statement ya radio untuk istimewa testimoni ya baik dikenal FM kita hari ini Pak masyarakat juga terima kasih jadi kami dari DPMPTSP Kabupaten Tanau tentunya akan selalu welcome kepada siapapun berlaku usaha yang ingin mencari legalitas di tempat kami dan kami akan berusaha untuk memberikan pelayan yang terbaik silahkan kalau ada kritik ada saran sampaikan kepada kami agar kami bisa memperbaiki ke depan jangan asa-asaan yang penting itu untuk kebaikan kita bersama jadi kadangkala yang masyarakat ini belum paham ini supaya kita bersama kita punya SOP punya standar prosedur ada standar pelayanan nah proses di tempat kami itu akan kami proses apabila persyaratan lengkap itu jadi jadi kadang-kadang ada yang agak kesal katanya 2-3 kali bulat jam tuntun tuntun karena syaratnya belum lengkap jadi kami belum bisa memproses makanya itu itu di eksekusi jadi kalau yang bersangkutan itu memang sudah lengkap kami akan segera proses tidak ada alasan untuk melabat ini mumpung saat ini masih ada kesempatan jadi kami beberapa waktu yang akan datang segera meluncurkan juga ada aplikasi baru dalam rangka mempercepat pelayanan jadi kami akan insyaallah bulan Agustus kami nanti akan meluncurkan aplikasi Sipuri tercantik Sipuri tercantik sistem perizinan terintegrasi sistem perizinan dan perizinan terintegrasi cepat dan simpatik jadi kalau yang selama ini kan standar pelayanannya itu ada 3 hari baru selesai nah ini kita akan gunakan pola one day service insyaallah ada memang baru 4 yang kami canangkan kemarin sudah setuju Pak Bupati dan ini akan berkelanjutan akan berkelanjutan nanti kita tambah kita tingkatkan jumlah izin atau non perizinan yang kita terbitkan dengan pola one day service nah jadi yang 4 ini nanti akan surat keterangan berusaha izin reklama kemudian izin perubahan pemanfaatan tanah yang satunya izin atau surat keterangan penelitian itu nanti dan itu akan coba kami nuncurkan dicobanya bulan awal Agustus Bu dan Itaya kita coba nanti ini lagi menyelesaikan apa administrasinya nah jadi nanti silahkan manfaatkan fasilitas atau dukungan kemudahan ini lewat aplikasi Sipuri tercantik kayak yang hadir hari ini Bu dan Itanya cantik paling cantik diantara kita hari ini mungkin itu terima kasih sekali lagi untuk teman-teman kru di Tuntuk Pandai FM mudahan terus berjaya terus maju dan sama-sama kita bisa menyuarakan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan juga atas nama teman-teman yang hadir di sini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih berhadir rekan-rekan dari DPMTSP Bapak Kepadinas Bapak Jokob Pak Haji Suriansah juga Mbak Danita dan juga Bapak Hamid juga di pagi hari ini menudah tentunya masyarakat juga bisa lebih nyaman dengan pelayanan keliling ini dan mungkin ini sebagai edukasi untuk bisa izin usaha sendiri mengurus sendiri mengurus sendiri mandiri jadi ada edukasinya juga baik terima kasih di pagi hari atas partisipasi Anda juga sudah bergabung bersama kami di 811-512 dan sekali lagi terima kasih bapak-bapak merudah kita sehat di masa pandemi ini terus saja kekesehatan baik-baik saja tetap setuju bersama kami di 102,3 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh